Halo, Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya, Ilham Bari Selamat datang di channel Pernomod Series Gimana kembar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Dengua Sisingci Season 5 Episode 15 ya guys Dan karena animasinya masih rilis besok Kita gas spoilernya dulu ya Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Tak disangka cupat kait dengan jiwa monster besarnya Mampu untuk mengajar Jenderal Selatan Jelas saja Jenderal Selatan pun kini jadi tak terima Sementara di sisi lain Kini diperlihatkan Sun Wukong yang saat itu berhasil Ngeprank si Dewa Bulus Dengan mencuri obat-obat elixir kesayangannya Dan ternyata saat ini Wukong pun kabur dari surga Dan turun ke bumi Karena untuk saat ini Sementara Wukong ingin menjauh dari urusan dengan para dewa surgawi Sun Wukong pun mulai membuka kota elixirnya Terlihat di dalam kota itu banyak sekali bil-bil elixir Membuat Wukong pun jadi senang Tapi tiba-tiba saja Wukong pun langsung kebayang saat dulu bersama Suyi Dimana dulu Wukong juga pernah mengambil elixir milik dari Raja Kebajikan Dan menunjukkannya kepada Suyi Seketika Wukong pun kini menjadi sedih dan rindu masa itu Dan di saat Wukong melamun tiba-tiba saja Dewa Sasin pun muncul dan langsung matakan Kalau ia merasa Wukong pasti melakukan ini Dan menurutnya ini mungkin adalah sifat asli Wukong Jelas Wukong pun sangat terkejut dengan kedatangan dewa itu Akan tetapi Dewa Sasin pun disini mengaku Kalau ia tidak datang kesini dengan niat untuk menangkap Wukong Setidaknya untuk hari ini Dia hanya ingin bicara dengan Sun Wukong Dan kini Dewa Sasin pun mulai mengatakan Bahwa pertarungan antara Dewa Cahaya dengan Dewa Bayangan belum berakhir Dan yang ia tahu Para arwah jahat saat ini juga mengincar sang api abadi Yang saat ini berada di jalur monster Dan perlindungannya bergantung kepada guru Wukong yaitu Beksutong Dan mereka terakhir terlihat di kota kuno Wukong pun menjawab Kenapa tidak para dewa saja yang melakukannya Dewa Sasin pun balas berkata Kalau cara para dewa itu rumit dan sulit untuk dijelaskan Dan setelah berkata seperti itu Dewa Sasin pun langsung menghilang Wukong pun jadi agak kesal Dan tiba-tiba saja Wukong pun merasakan ada sesuatu yang terbawa ombak dan menyentuh kakinya Dan ternyata itu adalah mahkota emas yang dipakai Wukong di kehidupannya sebelumnya Saat mencari sang sutra Wukong pun jadi bertanya-tanya kenapa benda itu berada di sini Wukong pun menilai kalau ini sudah takdirnya Dan tanpa pikir panjang Ia langsung memakainya ke kepalanya guys Dengan memakai mahkota itu Wukong pun kini langsung merasakan kehadiran gurunya Sama seperti dahulu Wukong pun dengan penuh semangat Langsung berubah menjadi kecil dan naik ke burung merpati Dan segera terbang menuju tempat gurunya berada Dan dengan wujud barunya ini Dia berniat nantinya akan menakuti guru dan saudaranya Dan go maju ke jalur monster Ucapnya Sin lalu beralih di sisi rombongan besutong Yang saat ini tak kenal menyerah Bertahan dari serangan gerombolan monster cermin yang menyerbu mereka Mereka pun kini mati-matian Terus mengajar satu persatu monster cermin Yang terus saja muncul dan tak ada habisnya Mereka hanya bisa terus bertahan di dalam cermin Sambil berharap di luar cermin Patkai bisa menghancurkan cermin dan menyelamatkan mereka Dan di luar cermin Kini diperlihatkan Jenderal Selatan yang saat ini sangat murka Karena ia telah dihajar oleh Patkai Ia pun mulai serius untuk bertarung Tapi Patkai pun tak takut sama sekali Karena memang sisa hidupnya akan ia gunakan Untuk berjuang habis-habisan Patkai pun langsung berlari untuk menyerang Jenderal Selatan Jenderal Selatan pun segera mengeluarkan salah satu hartanya Yaitu jeruji pemburu Seketika besi-besi itu pun dengan cepat mengurung Patkai Tapi tak disangka tubuhnya yang kekar Dengan mudah mampu menghancurkan jeruji itu Jenderal Selatan pun kini mengakui Keganasan dari monster babi itu Jenderal Selatan yang tahu bahwa monster babi yang buta itu Hanya mengandalkan pendengarannya Ia pun segera mengeluarkan hartanya lagi Yaitu hantu wanita angin Hantu-hantu itu kini langsung mengerubuti Patkai Dan mengeluarkan suara-suara yang sangat tajam Bahkan Xiaoyu yang berada tak jauh disitu pun kini dibuat pusing Tapi Patkai pun tak menyerah Dan langsung menggarpu para hantu itu hingga musnah Jenderal Selatan pun yakin Kalau para hantu itu telah membuat Patkai tuli Ia lalu mengeluarkan hartanya lagi Untuk menyerang penciuman babi Yaitu telur kumbang api Dan makdawar Seketika telur itu meledak dengan sangat keras Membuat tanah disitu rusak parah Xiaoyu pun juga terpental Ditambah lagi ada bau seperti lada pedas yang berterbangan Raja surga selatan sengaja merusak semua indera babi itu Jadi walaupun Patkai mempunyai tenaga fisik yang kuat Maka dia akan jadi tak berdaya Asap kebulan dari ledekan itu pun berangsur-angsur memudar Dan tiba-tiba saja Terlihat Patkai yang saat ini Ternyata masih hidup dan masih sanggup berdiri Melihat hal itu Jenderal selatan pun tetap percaya diri Karena saat ini Patkai selain tak bisa melihat Juga tak bisa mencium dan mendengar Jenderal selatan pun segera mengeluarkan hartanya lagi Yaitu tombak besi Dengan penuh keyakinan kali ini Akan dengan mudah membunuh Patkai Dan makdawar Tak disangka ternyata Patkai pun masih mampu Untuk memukul jenderal sesat itu Jenderal selatan yang marah pun Segera mengeluarkan hartanya lagi Yaitu tombak panah besi meteor Ia pun tanpa basa-basi langsung menembaki Patkai Tapi yang mengejutkan Patkai pun bisa menangkis panah-panah Yang ditembakkan oleh jenderal selatan Walaupun langannya sempat tertusuk dua anak panah Patkai pun juga heran dengan apa yang terjadi di tubuhnya Walaupun ia tak bisa melihat dan mendengar di dunia ini Tapi ia melihat keberadaan shoyu Yaitu perwujudan dari sang sutra yang asli Yang menyala terang di dalam kegelapan Menyadari hal itu Patkai pun segera meminta maaf kepada shoyu Karena Patkai selama ini telah meninggalkan shoyu Dan dalam pertarungan ini Patkai bertekad akan menembus semua kesalahannya Dan terlihat kini Raja Selatan pun sudah melompat untuk menyerang Patkai Dengan hartanya lagi yaitu Pecut Tengkora Tapi Patkai pun tak menyerah begitu saja Ia pun terus menahan gempuran Pecut itu di depan shoyu Hingga tubuhnya berdarah-darah Jenderal Selatan pun terus melayangkan Pecutnya untuk melilih tubuh Patkai Tapi tak disangka Patkai pun dengan tekad yang kuat Berhasil menghancurkan Pecut Tengkora itu dan balik menyerang Jenderal Selatan Dan tiba-tiba saja Jenderal Selatan pun merasakan luka di tubuhnya Hal itu pertanda kalau cerminnya ada yang menyentuhnya Tian Mansing dan Jimmy pun disitu jadi keheranan Karena selama ini mereka menjaga cermin itu sepenuhnya Dan disitu tak ada siapapun lagi Dan tiba-tiba cermin Senluo pun kini mulai retak Jelas hal itu mengejutkan semuanya Dan ternyata itu adalah ulah dari prajurit batu kecil Prajurit batu kecil pun kini melompat dan benar-benar akan memecahkan cermin itu Dan maktar Akhirnya cermin itu pun pecah Seketika Bixutong dan yang lain pun kini bisa keluar dari dalam dimensi cermin itu Semuanya pun kini tak menduga Kalau mereka semua kini telah diselamatkan oleh prajurit batu kecil Yang selalu mereka anggap remeh Shouyu pun sangat senang Sementara Patkai pun kini sudah terluka sangat parah Dan terus mengeluarkan darah Shouyu pun segera menyuruhnya untuk beristirahat Dan kini ia pun langsung berubah menjadi wujud normal lagi Dan Patkai pun tergeletak di tanah Cintra Selatan pun kini jadi shock Ia pun kini jadi kebingungan Harta mana lagi yang akan ia gunakan Untuk menyerang Bixutong dan kawan-kawan Dan tiba-tiba saja Bixutong pun kini sudah berada di sampingnya Dan mak doar Ya 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 mak ceder Dengan brutalnya Bixutong pun mengajar Cintra Selatan dengan sangat pelak Cintra Selatan pun mencoba untuk berdiri lagi Karena jelas dia sangat gengsi Jika kalah melawan manusia fanah seperti Bixutong dan lain-lain Tapi apa daya Ia pun malah diajar lagi oleh Bixutong Hingga menghantam ke dinding lagi dengan keras Cintra Selatan pun kini mulai frustasi Dan tiba-tiba saja Ia pun meraih dan memegang tangan dari Tian Mansing dan Jimmy Dan tak disangka dengan kejamnya Cintra Selatan pun menyedot darah dari kedua bawaannya itu Jelas hal itu membuat semuanya pun jadi tercengang Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak Alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh